ini media tanamnya dicampur sama daun bambu dan lain-lain langsung auto rembun banget cabang tumbuh dimana-mana terus kagetnya lagi tuh langsung bawa bunga seperti ini loh temen-temen tuh mereka langsung berbunga tuh kalian lihat udah lagi hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi temen-temen kali ini aku mau bikin video pendek aja ya kemarin ada temen-temen yang minta di spill halaman belakang aku katanya salvok sama si monstera yang gede itu aku nggak tahu itu waktu itu tuh video di tiktok atau dimana gitu ya tapi aku keinget jadi aku bakalan spill nah jadi ini disini tuh aku punya tanaman monstera yang udah bener-bener gede banget emang ini sisa-sisa jaman dulu pas aku pertama kali pas aroid itu lagi tenar ya jadi aku beli monstera ini tuh monstera king apalah kayak gitu temen-temen ya nah kayak gitu itu udah dipot ukuran gede banget sekarang juga udah tumbuh liar nah jadi selain aku di halaman sini tanamin monstera tuh aku seneng buat nanam cabai ya karena memang bisa menghemat banget pengeluaran dapur nih disini aku tanamin cabai ada cabai rawit domba nih cabai rawit domba ini adalah termasuk cabai yang kebal sama penyakit walaupun dia lagi di musim hujan yang intensitasnya itu tinggi banget kayak setiap hari hujan dia tetep sehat gak rontak terus gak kayak jamuran gitu loh temen-temen kalau biasanya kan cabai setan yang putih biasa itu yang gak gendut-gendut gini itu kalau misalnya karena air hujan kan cepet banget busuk ya cabainya terus jamuran kayak gitu nah ini tuh enggak dia kuat banget aku dapet bibit ini tuh waktu aku main ke rumah adik aku di kebumen nah kebunnya dia tuh ditanumin cabai kayak gini satu kebun banyak banget aku jadinya kepingin akhirnya aku bawa bibitnya bawa ini cabai yang udah matengnya aku semai dan pada tumbuh kayak gini nih terus kita maju sebentar ke sebelah sini nih dan terkan memang karena belum tertata ya temen-temen nih disini aku juga tanemin lagi mulai nanem ini ada terong kalau nggak salah terong cherry campur sama terong mawar gitu eh kok terong ya tomat temen-temen maaf maksud aku tomat ini tomat cherry sama tomat mawar terus apalapoknya tomat-temen yang cantik banget gitu loh aku kalau ngeliatin di IG sama tiktok tuh tapi ini emang akhirnya aku beli-beli kanan ini udah lagi tumus gini-gini ini nanti kita juga mau pindahin ke plantar bagi yang lebih sedih lagi ini ada sisa-sisa adenium aku dari zaman kapan itulah nah disini juga ada rawit lagi nih kalau ini eh capek rawit hijau ini juga lumayan kebal penyakit kehujanan terus enggak busuk ya karena ada rawit yang enggak tahan sama air hujan nah ini venecafin ke aku temen-temen nih aku tata disini memang garapi soalnya bener-bener enggak terkonsep terus aku sibuk di kebun sana kan di greenhouse packing nanemin ke tadi akhirnya mereka tidak terkonsep seperti ini tapi alhamdulillah masih lumayan subur nah ini aku lagi nanemin apa namanya daun bawang temen-temen daun bawang nah ini jadi diatasnya nih aku pakai mulsa daun bambu nih temen-temen jadi daun bambu itu selain bagus banget buat campuran media tanam dipakai buat mulsa juga jadi cakep banget ya terus kerennya lagi daun bambu itu dia punya kandungan jemur trichoderma yang mampu melawan jemur-jemur jahat seperti patogen terus ya fusarium gitu temen-temen tahu kalau tanaman kalian tiba-tiba itu kayak pangkalnya busuk terus layu itu namanya kena jemur fusarium nah kalau pakai media tanam yang dicampur sama kompos daun bambu itu itu mencegah fusarium loh temen-temen ya Oh ya daun bambu ketempat aku lagi ready ya Jadi kalau misalnya kalian mau order boleh banget diaprika aku di sebelah sini aku ada nanem pohon apa ini namanya pohon jeruk ya pohon jeruk terus dibawahnya ini aku tanemin krokot ini krokot jombol terus teris nih belum pada mekar biasanya nanti jam 8 mereka mekar cantik-cantik banget temen-temen nih nah ini jeruk santang madu aku temen-temen ini kemarin beli masih kecil terus begitu aku pindah ke plantor back ini media tanamnya dicampur sama daun bambu dan lain-lain langsung auto rimbun banget cabang tumbuh di mana-mana terus kagetnya lagi tuh langsung bawa bunga seperti ini loh temen-temen tuh mereka langsung berbunga tuh kalian lihat udah lagi berbuah ya nih padahal ukurannya masih pendek banget paling berapa ya 70 sentian kayaknya nah ini ada cabai-cabai rawit dombaku yang kayak tadi tuh yang di awal-awal ini belum pernah pindah ya nanti juga mau dipindah ke plantor back ini supaya lebih gede lagi ya temen-temen terus apa ya disini aku juga punya sayur kale temen-temen nih ada kale ini kale apalah kayak gitu dulu aku aja banyak tapi cuman tinggal satu aja ini tuh tomat lagi ya temen-temen nah disebelah sini nih ada cabai rawit setan kalau ini rawit setan biasa temen-temen yang yang suka nggak kebal penyakit di sini juga ada daun jeruk ada kemang juga di bawah terus aku suka banget sama mawar nih ada mawar import juga tapi nggak tahu namanya apa lupa nih gue pengen beli-beli mawar import lagi pengen ke kebunnya langsung di Bandung nih nggak bisa kebal mawar import itu kayak temen-temen kalau mawar import itu dia kebal penyakit loh eh maksudnya dia bisa kuat di tempat panas kayak di Jakarta di daerahku ini kan panas dia lumayan kebal jadi kalau temen-temen suka tanam mawar itu mati kayak gitu itu biasanya mawar Holland temen-temen kalian bisa coba nanem mawar import import atau rose garden ya itu lebih kuat dan lebih tahan sama penyakit oke temen-temen udah aku sepiliin ya semua yang minta dispil halaman rupa aku kayak gini tadinya sih banyak aneka tanaman apa aja aku tanaman cuman ternyata nggak kerawat ya jadi cuman tinggal beberapa nih dulu di depan sini juga ada greenhouse tapi nggak udah roboh gitu nggak belum aku bikin lagi ada juga adenium nih yang nggak kerawat juga nih ini harusnya media tanamnya udah diganti-ganti cuman belum sempat ya temen-temen nah ada jemuran ini fin kanya nih ya oke temen-temen itu ya yang buat temen-temen yang minta dispil halaman halaman depanku kayak gini masih berantakan sebenarnya impian aku banget tuh pengen kayak rapi gitu ya tapi waktunya belum ada dan kesempatannya juga belum ada ya mudah-mudahan nanti suatu saat bisa terwujud halaman yang rapi asri ya Masya Allah ingin banget aku kayak gitu terus nanem aneka sayuran kalau sekarang aku masih fokusnya dikelajin jadi masih berantakan nggak jelas ya yang yang penting itu semua sehat aja lah dulu ya ya oke temen-temen makasih banyak yang udah nonton ya jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh